Oke, Pemirsa Tribun News Sekarang kita berada di Desa Tirenggo Bantul Kita berada di kebun buah jambu ketas merah Milik Pak Zaini Di sini kita bisa melihat proses Pemetikan buah Ini buahnya dibrongsong Supaya tahan terhadap berbagai hama yang akan menyerang Ini buahnya Kita bisa saksikan teman-teman Kita mencoba mendekati Pak Zaini yang sedang manen buah jambu Ini hasilnya Ini masih fresh Kawan-kawan, ini masih fresh Langsung metik dari buahnya Ini model buahnya Ini jambu ketas merah Ini langsung dari pohonnya Kalau panennya berapa hari sekali Pak Niki Saya panen tiap hari Mas Cuma saya pilih yang matang Jadi matang di pohon Ini lagi langsung milih fresh langsung dari pohonnya Matang di pohon Ini yang perbedaannya kalau yang matang sama belum matang gimana Pak? Kuning Yang ini sudah matang ya? Matang Oke Coba tunjukkan sini Pak Ini yang sudah siapkan ya Kalau ngebrongsongin kayak gini nih Sejak apa nih Pak? Jadi buahnya itu Di Brongsong Menggunakan plastik Teman-teman Saya lihat nih Ini yang masih Masih Entah masih kecil Ini yang sudah matang nih Warnanya Warnanya kuning-kuning Nah ini Pak Zeni Sedang proses Pembrongsongan buah Ini tujuannya untuk apa Pak? Di Masih Biasanya umur berapa nih Pak? Dibrongsong Satu bulanan Satu bulan Kalau Sudah di Brongsong Terus panen itu Dua bulan Dua bulan lagi Nah ini yang sudah Mulai masuk Masa panen Bisa ditunjukkan Pak Buahnya Pak Ditunjukkan Ini Ini kecil Yang besar Nah ini ya Ini buahnya teman-teman Tribun Kerja Ini Kelihatan fresh Nah kalau perawatannya sendiri Seperti apa Pak? Untuk buah jambu ketas merah ini Perawatan Perawatan Pemangkasan Pemubuhan Seperti ini Seperti mana? Ini kan pupuk kandang Ini pupuk kandang Puan? Pembukukan Oh ada pembukukan Kalau pemangkasan? Kalau pemangkasan Seperti ini Ini dipangkas Tujuannya untuk apa Pak? Dipangkas Berkembang biak di situ Terus taruh Sama biar tidak terlalu tinggi Artinya mudah ya Untuk perawatan Untuk Pemanenan Terus kedua Nanti kalau Sehabis Dipangkas seperti itu Kan Tribun 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 Terubus Tenderung membawa bunga Membawa bunga Akhirnya berbuah ya Akhirnya berbuah Kalau nilai ekonomis sendiri Menanam bodi daya jambu ketas merah ini Seperti apa Pak? Nilai ekonomis Ya lumayan Lumayan tinggi Menjanjikan Menjanjikan Ya 8 ribu per kilo Untuk saat ini 8 ribu per kilo Dengan 1 kilo 4 buah ya 4 buah Harga ejar 8 ribu Satu hari Biasanya bisa nyampe berapa kilo? 10 pak? Atau Pas musim Di atas 50 kilo Kalau pas Apa Enggak musim Apalagi 15 10 kilo Bapak Panen lagi pak Yang perlu Kalau ini berarti Fresh langsung dari buahnya Dari pohon Dari pohonnya Kalau Ini tingkat kematangannya Berapa persen pak Untuk bisa dipanen Sampai bisa dipanen 70% ke atas Jadi Berani 70% 80% Mateng Karena kita penjualan langsung Tapi kalau Misal proses Untuk ke pasar Paling 60% Cuman kita Enggak main di pasar Biasanya dijual Dimana aja pak Ini buah Kita Ada Langganan store Ke Beberapa Mini market Sama Tukang-tukang sayur Terus Kita jual langsung Kalau Yang berminat Untuk membeli Buah jambu Yang fresh Ini Dari bapak Ini Bisa datang kemana pak Di rumah Di rumah Di Jalan Sultan Agung Weden Membeli bisa Mentik sendiri ya Boleh ya Bisa 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 mentik sendiri Ya Kita gantung selera Kalau seleranya Dengan jam Ambil sendiri Kalau Kita kan Ngambilnya yang mateng Tapi kalau seleranya Yang mengkal Yang Setengah mateng Bisa Mentik sendiri Oke Itu teman-teman Penjelasan dari Pazain ini Pemilik buah Jambu getas Pazain Di Direnggo Bantul Oh ini udah mateng Ini kalau ini Matengnya tingkatnya Berapa pak Ini 80% Ini 80% Oh ini 80% Kalau Ini sampingnya itu Masih Masih Cil Ini pak Zain Sedang Metik Hampir 90% Oh ini 90% Hampir ini ya pak Gak ada Gak ada Gak ada hamba Yang masuk ya Dari kecil Dari kecil Emang sudah Dibungkus Jadi Tahan Cerangan Hama Kalau Hama yang Biasanya Menempel Di buah Jambu ini Apa pak Kutu kebul Kutu kebul Dan lalat buah Lalat buah Kalau kutu kebul Tidak begitu Ini cuma nanti Jadinya itu Penampilan jelek Penampilan jelek Terus Dia menyerap Manisnya buah Oh Manisnya buah Nanti buahnya itu Cacat Terus Manisnya berkurang Terus Kalau Kalau Lalat buah itu Nanti Dia Ngepok Terus Nanti Jadi Lalat Jadi Ular Jadi Ular Kalau Sudah Seperti itu Sudah Tidak Bisa Terkelamatkan Buahnya itu Fresh Sekali Ini yang Hasil Panen Tadi Pagi Kita bisa Lihat Buahnya Hampir Utuh 100% Buat Teman-teman Yang Ingin Bisa Menikmati Buah Jambu Ketas Merah Pazain Ini bisa Datang Langsung Ke Ke Kebunnya Di Kwedan Trirenggo Bantul Ini Kalian Teman-teman Bisa Langsung Metik Sendiri Dari Kebunnya Tingkat Kematangannya Sesuai Selera Udah Sudah Cukup Ya, Pak Sudah Cukup Sudah Cukup Terima Kasih Sampai Jumpa Kawan-kawan Terima kasih